Petugas Direkturat Kriminal Khusus Polda Jambi meringkus salah satu pelaku investasi bodong, Share Result atau SR yang sempat menghebohkan warga Jambi. Pelaku diamankan di wilayah Jember dan bertugas membantu membuka rekening dan menampung dana dari korban atas perintah otak pelaku investasi yang berada di Malaysia. Penipuan investasi ini telah berhasil menghimpun dana hingga 2,1 miliar rupiah dengan jumlah korban kurang lebih dari 385 orang. Polda Jambi menangkap seorang pria asal Jember, Jawa Timur terkait kasus dugaan investasi bodong, Share Result, SR yang sempat menghebohkan warga Jambi. Pelaku yang berinisial RJ 35 tahun ini ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan. Direkturat Kriminal Khusus Polda Jambi menyampaikan bahwa pelaku RJ berperan sebagai pembuat rekening, penampung dana, dan sekaligus tangan kanan aktor utama dari aplikasi yang berada di negara Malaysia. Dari pengakuan pelaku RJ, ia tidak mengenal dengan pelaku berinisial R yang ada di Malaysia. Namun ia mengaku pernah bekerja di Malaysia. Pihak kepolisian mencatat terdapat sebanyak 385 orang yang telah menjadi korban penipuan SR tersebut di mana sebanyak 340 orang korban berasal dari Provinsi Jambi. Tidak tanggung-tanggung, total kerugian akibat investasi bodong SR mencapai 2,1 miliar rupiah. Kami sampaikan bahwa kepolisian saat ini sudah sampai pada upaya maksimal mendapatkan pelaku yang berada di Indonesia dengan inisial R. Kami laksanakan penangkapan dan penahanan saat ini tersangka yang berdomisili di Jember. Saat ini kami lakukan penahanan di Rutan Polda Jambi. Investasi share result merupakan kegiatan money game atau skema ponzi yang memberikan keuntungan yang tidak wajar. Skema ponzi sendiri sangat tergantung dengan perekrutan anggota baru. Namun sebetulnya metode semacam ini layaknya metode bigali lubang tutup lubang sehingga suatu ketika piramida yang dibangun semakin besar semakin sulit mencari jumlah anggota baru. Maka bangunan akan hancur seketika. Saat ini Polda Jambi sedang berupaya menangkap tersangka utama di Malaysia dan Polda Jambi telah bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menangkap tersangka utama tersebut. Dari Jambi, kontributor Nusantara TV Nuriko melaporkan.